Beberapa kegiatan sosial olahraga dan perlombaan menghiasi peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-94 tahun 2018. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas bertamanya usia organisasi, pelaksanaan kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan mengakrabkan diri di antara sesama pengurus dan anggota WKRI Keuskupan Agung Rauke yang tersebar di tingkat daerah, cabang dan ranting. Ketua Peninti Yahud WKRI ke-94 tahun 2018 Marta Bayu Sumarsono yang ditemui merakui TV di setelah kegiatan lomba Mars dan Himne WKRI Jumat 27 Juli bertempat di Aula SMA Negeri 1 Rauke menyampaikan bahwa untuk peringatan tahun ini telah digelar kegiatan bakti sosial di setiap DPC. Selain itu dilaksanakan pula jalan sehat pada hari Jumat 27 Juli dengan mengambil start di gereja perauke Santo Yosep Bambu Pemali dan finish di kantor RRI Merauke untuk kemudian dilanjutkan dengan senang bersama berupa aerobik dan sumbah. Agenda kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama RRI menghadirkan narasumber ketua Presidium WKRI DPJ Keuskupan Agung Rauke, Maria Kureti Letsoin, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Panitia, serta para Ketua DPC. Selain itu pada hari Sabtu 28 Juli dilaksanakan Temu Akbar Wanita Katolik sekeuskupan Agung Rauke disertai dengan misa pengucapan syukur. Yang pertama kita melaksanakan bakso di setiap DPC. Puji Tuhan kegiatan bakso tersebut dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga antusias dari teman-teman DPC juga sangat luar biasa karena di mana boleh melayani masyarakat, boleh melayani sesama dengan sukacita. Agenda yang kedua yaitu pada hari ini 27 Juli kami laksanakan jalan santai, jalan bersama. Tadi kami setar pagi di Gerja Santo Yosep Bambung Kewali Merauke, kami menuju ke RRI, halaman RRI. Kita lanjutkan jalan santai dengan kegiatan senang bersama dan juga berupa aerobik dan sumbah. Setelah itu kami laksanakan dialog interaktif di mana sebagai narasumber tadi Ibu Ketua Presidium, Ibu Anggota Presidium 1 dan 2, kemudian Ketua Penggerak PKK, Ketua Panditia, dan juga Ketua-Ketua DPC yang hadir. Agenda kita yang ketiga yaitu besok akan kita laksanakan Temu Akbar Wanita atau Perempuan Katolik Uskupan Agung Merauke di mana kami sangat mengharapkan berpartisipasi dari seluruh perempuan wanita katolik Uskupan Agung Merauke yang ada. Setelah kegiatan Temu Perempuan Katolik Uskupan Agung Merauke, kami akan lanjutkan dengan bisa syukur sebagai ungkapan atau ucapan syukur kami pada agud tahun 2018 ini, setelah itu kami akan laksanakan kegiatan ramah tamah. Mungkin satu yang terlewat tadi ya, yaitu agenda lombak kur pada hari ini ya. Tadi setelah jalan santai pagi, kami laksanakan lombak kur antar DPC, di mana dari DPC yang ada. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.